Halo sobat youtube, kembali lagi di channel VFD89 Oke guys, hari ini gue lagi pengen nge-review hero baru dari Moontoon yang gratisan ini Dia adalah edit, nah edit ini adalah tank sekaligus markman, setengah tank setengah markman Tadinya kan namanya Pilex ya, tapi kan jadi ga jadi namanya Pilex, akhirnya diubah jadi edit Mau tau kayak apa? yuk sama-sama saksikan Jangan lupa tombol subscribe, like dan juga nyalakan tombol loncengnya ya Dan bantu gue untuk mencapai 1000 subscriber dalam 4000 jam, entah ya Nah ini lagi Oke, sekarang gue mau, ada ROM ga? Oh ya ga ada ROM Gue ROM pake encourage Oke sekarang gue main skill 1 Dan ini gue sendiri di tengah Di middle It's okay, karena ini gue nge-review aja ya Sometimes I wonder What if I'm still in the bush Edit ini punya pasif namanya Overload Overload itu memberikan serangan physical sekaligus Juga ada apa namanya? Juga ada serangan magical damage nya Jadi edit ini bisa ini lah Bisa 2 serangan lah Cuman dia memang prioritasnya adalah serangan physical damage nya Bukan magical damage Dare Mati kau Balik Ayo sini Gue ga takut Gue ke udara kok Bisa apa sih aldosnya? Belum suka Belum minta pemputasi TAK Ah, let's activate Balex lagi Cuman, keren 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 Oke Ini tadi kumunya gitu ya Yang gue liat dari tiktok Jadi dua, satu, tiga Terus dua Bentar, cek gini tadi Oke, gak ada Belum, belum, belum Hmm, salah gue Nah, kena loh kan Balex mod Set dah, tribu Gile Coba gue kasih warax Hahaha Sekaya lempar, ayo sini sih Kok gak takut Ini tipe k hero ngajak blood juga sebenernya ini Oke, bagus kalau gitu Oke Nah, mati kau Ada lagunya coy Teng, teng, teng Oh, musti hati-hati Dare Eh, bantuin kek Teng, go block Mantap 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 Halo, gimana kamu Yes Cantai Eh, santai Eh terus ajar terus maaf matikan terus lagi ketenang juga pake nih edit dua loh itu keren hehehe ah gue bisa sih memang enggak tahu nih telat sih badan cepet soalnya oke sebuah youtube itu aja yang bisa gue kasih liat gue expert wingman disini it's okay kita lihat hasilnya adalah oke gue dapet gold medal tidaknya tidak memalukan gue sebagai pemula untuk bermain seorang edit ya seorang hero apa tank marksman seperti ini jadi gue dapet gold medal si dia dapet MVP si alpha dapet coklat ya inilah beban si alpha ya wapus kolnya sampai sama 7,5 tapi 8,4 sini kalau dia sedih apa skor keseluruhan gue ya nah jadi menurut gue adalah edit ini merupakan hero yang misalnya unik ya nggak terlalu tanky banget sih sebenernya kalau menurut gue ya karena skillnya tuh menurut gue agak kesikit kelamaan daripada skill-skill tank yang lainnya itu makanya gue ambil eee Dominic Ice karena dia ngurangin 10% cooldown dan ini sih gue pengen ambil ini ya skill eh bukan skill tapi item bawaannya dari si edit sendiri ya dia ada thunder belt dia juga sama-sama mengurangin eee 10% cooldown tapi masalahnya adalah dia Dominic Ice ini lebih diunggukan karena ada dia reduce shield and HP regen of nearby enemy heroes by 50% gitu kan nah sementara kalau misalnya eee bell thunder sendiri dia cuman pasifnya sama kayak si twilight armor dia ngasih true damage ya kan dan juga eee 10% cooldown dan eee regenerasi mana di thunder belt gitu jadi bener-bener buat tipikal yang hasilnya buat perlu mana banget lah kalau edit sendiri kan dia kan sama sekali perlu mana-mana banget ya ini makanya dia nggak mau nggak usah pakai thunder belt makanya gue ganti pakai twilight armor ini kenapa gue ambil war axe ini kan karena sangat edit sendiri gue lihat dia lebih dominan ke physical damage daripada magical damage walaupun dipunya magical damage di pasifnya namanya overload tapi itu tidak membuat eee edit ini kehilangan jadi dirinya sebagai seorang hero dengan sorry hero dengan dan basic attack nya sebagai basic attack nya di physical nah ini namanya overload jadi dia after each kill cast edit and relax become overloaded 40 seconds during which edit basic attack can trigger chain lightning the chain lightning di 90 plus 6 hero level ya kalau hero levelnya tinggi dia akan tinggi juga plus 30% total magic power extra magic damage 2 up 2 up 2 up 4 enemies bla 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 ya kan kalau kena minion dia jadi di invest nya itu kena 150% ya kan oh ini nyata lagunya itu kan theme song nya si edit ya kan makanya gue ambil eee dia gue punya ini nah ini pro build ini udah banyak yang pakai magic jadi disini ada oh ada yang pakai magic juga tapi kan dia kan basic nya ini ya basic nya dia physical skill sih harusnya physical damage bukan magic tapi kalau misalnya kalau ini gue udah build jadi magic nah iya bener dua tipe dia ya kan kan kalau typical physical nya dia tank dan physical eee magic nya ketika dia jadi eee eee edit ya ketika dia jadi armornya dia sendiri dia langsung pakai divine retribution ini ini sakit banget loh kalau tadi kena ya kan ini buat stun ini magic skill lightning bolt ini buat stun tapi juga ke hero doang oh immobilizing ya kan nya kan lumayan 8 seconds ya kan dan ini oh sorry dan ini eee eh salah ke sini lagi gue salah ya jadi nah i i nah ini adalah skin basic nya si edit cuma di tambahan warna merah doang Udah kayak Beatrix ya Jadi kayak saudarinya Beatrix Ini kalau gue liat Ini kan sama-sama pink Oke sobat youtube Sampai sini dulu aja Review hero dari gue kali ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like dan juga nyalakan tombol loncengnya Bantu gue untuk mencapai 1000 subscriber Dapat ribu jam tayang Insya Allah gue akan kasih kalian Video-video tentang dunia mau games Tentang vlog Tentang review makanan Dan akan banyak lagi Jadi itu nanti akan gue kasih kalian Di 2022 nanti Ya kan Gue Fanny Fadian VFD89 Jangan lupa di klik Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Gue pamit Bye-bye